Hai bener-bener salah ya kau mana sini 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 Pak selamat bapak kurang sejauh Pak nggak boleh itu korupsi waktu ya Pak Oke kita bakal kasih hadiah lagi ya oke selamat lagi di sini siapa yang mau hadiah jangan kemana-mana ya tetap di sini semangat semua ya semangat habis senang tadi semua pasti harus semangat semua harus sehat semua karena kita kurang dari satu bulan lagi akan menyambut yang namanya pengilu kalau berapa 14 Februari 2024 udah pada cek belum daftar udah di DPT udah tahu nggak cara ceknya daftar di DPT gimana cara cek daftar di DPT adalah cek dpt online.kpu.go.id bisa dari handphone-nya ya atau bisa datang ke kantor kelurahan setempat itu udah ditempel tuh di papan pengumumannya tuh bapak ibu semua tuh nanti dicek bapak ibu namanya tertera di TPS mana jadi nanti tanggal 14 Februari nggak bingung lagi untuk datang ke TPS mana ya nah bapak ibu semua nanti kalau misalnya nanti tanggal 14 Februari datang ke TPSnya datang jam berapa? datang pagi iya datang pagi jam berapa sampai jam berapa? masa sore? dari jam 7 sampai jam 1 ya bapak ibu semua ya datangnya dari jam 7 sampai jam 1 itu bawa apa aja? bawa KTP elektronik sesuai dengan TPS tanpa terdaftar misalnya nih bapak ibu terdaftar di TPS 01 ya kecematan Mampamprapatan ya harus datangnya sesuai dengan yang terdaftar nggak boleh datang ke TPS lain kalau mau datang ke TPS lain kalau mau pindah memilih harus bawa yang namanya formulir pindah memilih urusnya dimana urusnya bisa disitu tuh bapak ibu semua misalnya bapak ibu semua di tanggal 14 Februari ada halangan nggak bisa nyoblos di TPS sempat bapak ibu terdaftar bisa ngurus yang namanya pindah memilih tapi harus dibawa tuh formulir pindah memilihnya jadi nggak bisa tuh datang ke TPS hanya bawa KTP elektronik tapi harus bawa formulir pindah memilih kalau memilihnya itu berbeda TPSnya dengan TPS yang terdaftar oke nah cara nyoblosnya gimana bapak ibu semua? cara nyoblosnya berapa kali dicoblosnya surat suara? satu kali ya dimana coblosnya? di namanya atau di nomor atau di gambar ya kalau misalnya ada gambarnya itu cuma surat suara presiden dan wajah presiden serta surat suara DPD kalau surat suara DPR dan DPRD itu hanya nama dan gambar parpol nama nomor dan gambar parpol jadi nggak ada fotonya ya cuma ada nama nomor dan gambar parpol jadi kalau yang ada fotonya itu hanya surat suara presiden wajah presiden dan surat suara DPD apa yang harus bapak ibu lakukan saat di TPS? ketika datang di TPS ya daftar kemudian ngantri dulu tuh duduk tuh duduk tunggu dipanggil ya tunggu dipanggil kan ketika dipanggil nanti bapak ibu terima tuh surat suaranya dari petugas KTPS dicek tuh kalau misalnya surat suaranya bapak ibu terima harusnya ada berapa? ada empat surat suara presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPRD provinsi dan surat suara DPD oke kemudian setelah bapak ibu terima surat suaranya datanglah ibu ke bilik suara ke bilik suara dibuka surat suaranya tuh nah dibuka dicek udah bagus belum surat suaranya? masih bagus nggak? kalau ada yang rusak kalau misalnya ada coretan atau misalnya robek surat suaranya bapak ibu boleh minta ganti tapi cuma boleh minta ganti sekali ya boleh minta ganti ke petugas KTPS kalau misalnya surat suaranya udah bagus nih langsung deh tuh bapak ibu coblos sesuai dengan pilihan tapi coblosnya hanya sekali nggak usah coblos berkali-kali buku nggak usah ya misalnya pas fotonya ada dua tuh apa namanya kan presiden waktu presiden tuh pasangan ya bapak ibu biar yakin gitu coblosnya dua kali gitu nggak boleh, jangan satu kali aja ya soalnya nanti kalau di bapak ibu coblosnya dua kali dihitungnya nggak sah ya daripada nanti bapak ibu suaranya nggak sah kan sayang ya mendingan di coblosnya sekali aja begitu abis itu sudah selesai coblos langsung dilipet ya surat suaranya kemudian dilipet rapi sesuai tadi lipetan bapak ibu terima langsung dimasukin lah ke kotak suara udah deh selesai gampang kan terus dicelur deh tenang ibu ke tinta selesai gampang ya gampang ada berapa parpol peserta pemilu 24 24 yang sama Aceh jadi 18 parpol nasional 6 itu partai lokal Aceh ada yang tau nggak partai nasional bisa sebutin nggak 6 aja 6 aja wih udah keren-keren semua tepuk tangan buat bapak ibu semua jadi kayaknya udah pada siap nih ikut pemilu nih semuanya nih udah keren-keren bapak ibu semua pokoknya nih kita nih sebelum masa pemilu ini ini kan pemilu hampir sebulan lagi bapak ibu semua jangan sampai termakan berita-berita hoax jangan sampai termakan politisasi Sarah jangan sampai termakan politik uang jangan mau tuh disogok-sogok cuma untuk milih calon-calon tertentu karena kenapa? karena pilihan bapak ibu semua itu akan menentukan 5 tahun ke depan sayang banget kan kalau cuma di apa namanya ya disogok sebentar gitu kan dikasih uang sebentar tapi untuk nanti dampaknya efeknya bisa panjang karena 5 menit di bilik suara itu menentukan 5 tahun ke depan jadi pastikan bapak ibu semua kenal pasangan calon yang bapak ibu pilih calon-calon caleg yang ibu pilih dan calon DPD yang ibu akan pilih ibu bapak akan pilih ya oke bapak ibu semua siap ya buat milu nanti ya oke keren mbak udah selesai mau nanya silahkan oke ini kan hanya event di car free day saja misalnya KTP daerah mau memilih disini karena gak bisa pulang ke daerah itu karena ada sesuatu misalnya ngurusnya dimana? selain disini bisa urus di kantor keurahan di kantor kecamatan atau di kantor KPU Kabupaten Kota jadi bapak tinggal bawa KTP dan dokumen pendukung misalnya alasan pindah milihnya karena bekerja jadi bawa surat keterangan bekerja atau surat tugas jadi itu aja bapak syaratnya dimana aja persyaratannya sama seperti ini betul sama seperti gak usah pakai surat pengantar gak usah pakai surat misalnya pengantar RTRW gak usah langsung aja pakai KTP dan surat tugasnya aja oke makasih batas waktunya tindak memilih cuma sampai besok ya satu lagi pertanyaan gimana? kalau misalnya KTP daerah atau memilihnya tidak sesuai dengan TPS yang telah ditentukan sesuai undangan itu milihnya apakah tetap kalau di luar DKI kan 5 kertas suara kalau DKI 4 iya apakah sama nah ini tergantung misalnya begini pindah memilih ya pindah memilih misalnya dari Bandung mau pindah memilih ke Jakarta kalau misalnya KTP Bandung milihnya tadi di TPS yang di Bandung merdaftar dia kan akan dapat 5 surat suara terus dia maunya milihnya di Jakarta Bandung dan Jakarta itu beda dapil provinsi dan beda dapil DPD dan DPR RI dan DPRD maka yang sama dapilnya cuma dapil presiden maka dia cuma dapet 1 surat suara yaitu surat suara presiden waktu presiden saja begitu untuk partai berarti gak bisa gak bisa karena sudah beda dapil DPR, DPRD dan DPD oke berarti kalau beda dapil kita milihnya di beda dapil atau beda TPS cuma milih 1 suara dapetnya 1 surat suara tergantung misalnya gini kalau masih di daerah DKI Jakarta ya misalnya dari pindah memilih dari Jakarta Barat pindah memilih ke Jakarta Timur gitu kan maka ada yang dapet surat suaranya ada 2 yaitu dapet surat suara presiden dan wakil presiden dan dapet surat suara DPD DPRD provinsi tidak? DPRD provinsi enggak DPRD provinsi enggak karena sudah beda dapil DPR RI juga enggak karena sudah beda dapil juga gitu oke ya jadi yang sama cuma dapil presiden dan dapil DPD aja dapil DPD itu kan 1 provinsi ya begitu jelas ya terima kasih ini sangat mengedukasi masyarakat betul jadi nanti untuk urus pindah memilih untuk yang alasan 9 kategori pindah memilih ini batas terakhirnya sampai tanggal 15 Januari dosok Bapak Ibu semua jadi kalau Bapak Ibu mau pindah memilih mau urus pindah memilih langsung datang paling lambat 15 Januari dosok untuk 9 alasan pindah memilih 9 alasannya itu misalnya bekerja di luar domisili tugas belajar di luar menjadi tahanan rupan atau rumah sak apa namanya peti pembincana alam dirawat di rumah sakit menjalani rehabilitasi narkoba dan lain sebagainya nanti dicek aja ya di aturan kami itu batas 1-nya sampai 15 Januari besok jadi Bapak Ibu semua yang ingin mengurus pindah memilih segera saja langsung siapkan KTP elektronik dan dokumen pendukungnya datang langsung ke kantor pelurahan kantor kecamatan atau kantor KPU Kabupaten Kota mana-mana aja yang terdekat kantornya akan buka dari jam 9 sampai besok berapa ya terakhir bukanya? sampai 2.359 ya besok ya? halo? besok sampai jam berapa? bukanya 2.359? iya jam 4? besok jam 16? 2.359 ya besok? besok khusus untuk besok karena besok adalah waktu terakhir untuk mengurus pindah memilih maka kita sampai buka jam 2.359 malam jadi Bapak Ibu semua yang belum sempat ya untuk mengurus pindah memilih langsung datang aja besok kita kantor kantor pelurahan kantor kesamatan dan kantor KPU Kabupaten Kota buka sampai jam 2.359 jadi kalau misalnya pengurus langsung datang aja ke kantor KPU Kabupaten Kota masing-masing ya? buk nanya satu lagi siap ini kan batasnya 15 Januari kan besok ini hari ini kan 14 apakah kalau belum mengurus apa surat pindah memilih itu setelah 15 Januari apakah hangus sementara sementara kita punya KTP kita warga adakah yang incidental solusinya apa? bukan hangus artinya Bapak harus memilih di tempat yang terdaftar seandainya nggak bisa berarti kita di tempat lain misalnya harus pindah memilih Pak jadi mau nggak mau Bapak harus kalau memilih harus di tempat yang TPS terdaftar karena untuk mengurus pindah memilih ini kita sudah memberikan waktu dari bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang sampai tanggal apa 15 Januari jadi udah 6 bulan lebih ya udah 6 bulan udah 6 bulan lebih dikasih waktunya bud ini juga dari bulan November sudah ada di setiap car free day jadi kita sudah berikan waktu yang cukup banyak untuk warga Jakarta untuk mengurus konfinal milih iya bukan nggak bisa memilih bisa memilih tapi di TPS tempat terdaftar begitu iya silahkan kalau di rumah ada yang sakit itu bagaimana nah ini pertanyaan bagus kalau di rumah ada yang sakit dan tidak memungkinkan untuk ke TPS tapi mau memilih untuk ke TPS diinformasikan Bu ke petugas KTPS setempat ke petugas TPS setempat jadi nanti petugas TPS nanti akan mendata penduduk-penduduk yang memang tidak memiliki kemampuan termasuk penduduk lansia penduduk disabilitas yang memang tidak memiliki kemampuan untuk datang ke TPS nanti diberikan waktu jadi di pukul 12 sampai pukul 13 nanti berdasarkan keterangan dari persetujuan dari saksi dan pengawas TPS jika memungkinkan nanti akan petugas menghampiri ke rumah warga tersebut oh jadi nggak bisa kita ke warganya mewakilkan nggak bisa diwakilkan nggak bisa diwakilkan karena penyaluran hak pilih itu nggak bisa diwakilkan harus pilihnya langsung jadi ada petugas yang ke rumah ada petugas yang ke rumah kalau masih memungkinkan untuk datang ke TPS bisa menggunakan pendamping nggak memungkinkan kalau pakai kursi roda iya kalau pakai kursi roda sebenarnya bisa sih Bu nanti TPSnya nanti dipastikan ada aksesnya akses kursi roda tapi kalau misalnya benar-benar tidak memungkinkan nanti dikasih tahu aja petugasnya PPSnya supaya nanti jadi ketika jam 12 sampai jam 1 nanti bisa disamperin ke rumah Bu sebelum 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 kalau bisa dari sekarang PPSnya dikasih tahu Bu PPS di keluarga dikasih tahu orang keluarga dikasih tahu saya ini ada warga yang betul ada keluarga yang nggak bisa datang ke TPS mohon didata iya betul jadi nanti didata nanti sama PPSnya silahkan Bu pas hari H 17 tahun pas hari H 17 tahun langsung aja bawa apa namanya TK ya langsung aja bawa TK jadi ibu nanti cek DPT online masukin nick di KKnya sudah terdaftar atau belum nanti cek di TPSnya TPS berapa ya bawa iya bawa bawa kakaknya aja bawa kakaknya aja begitu kan dari Jatin ada yang bisa ditambahin nggak satu lagi Bu pertanyaan Bu iya silahkan ini kan judulnya surat pindah memilih iya nah ketika sekarang ini kan bikin surat pindah memilih ini online ya Bu ya kalau online seandainya pas 14 Februari ternyata kita tiba-tiba kembali ke tempat kita memilih asal apakah kita tetap bisa memilih di tempat asal ada formnya pak nanti di print di bawah formnya formnya itu nanti di print di bawah jadi jadi ini kan jadikan ini kan nanti ada formnya yang dibagikan di print di bawah ke TPSnya begitu artinya tetap bisa memilih di tempat awal nggak bisa di tempat asal tempat langsung di tempat tujuan tempat asal udah langsung nggak ada udah anggus berarti ya oke gimana iya orang tuanya sudah pikun sudah tidak mampu sudah tidak sanggup untuk memilih iya kita tidak bisa memaksakan Bu kalau untuk situ kalau misalnya memilih itu kan sebenarnya hak ya hak warga negara jadi kita tidak bisa memaksakan apakah warga negara tersebut mau menggunakan hak pilihnya atau tidak gitu jadi kalau misalnya masih bisa menggunakan hak pilih secara mandiri silahkan tapi kalau misalnya memang sudah tidak sanggup itu kita tidak bisa memaksakan bener salah dia tahu mana sini 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 pak selamat selamat bapak kurang sejam pak nggak boleh itu korupsi waktu ya pak apa ini video bakal kasih hati lagi ya oke selamat tinggal lagi iya boleh boleh pokoknya disini siapa yang mau hadiah jangan kemana-mana ya tetap disini oh nggak masih ada satu lagi apa lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih